BAB 1511 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Di kedalaman dataran api yang mengalir, ahli yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara di depan pintu masuk reruntuhan beringin api. Tatapan mereka tertuju pada magma yang sangat panas di bawah. Seiring berjalannya waktu, magma di dasar gunung berapi berangsur-angsur tenggelam. Pada tingkat ini, akan memakan waktu paling lama kurang dari setengah hari agar magma di dalam gunung berapi benar-benar mengering. Pada saat itu, itu akan menjadi waktu terbaik bagi para ahli yang hadir untuk memasuki reruntuhan. Semua orang menunggu saat itu tiba. Namun, setelah lebih dari separuh waktu berlalu, magma yang tenggelam perlahan di dasar gunung berapi secara bertahap berhenti. Seolah-olah itu telah mencapai titik terendah. Berdasarkan ketinggian gunung berapi, magma setidaknya berjarak seribu kaki dari dasar gunung berapi tempat ia mengering. Adegan ini menyebabkan cukup banyak ahli yang hadir merasa heran. Menurut pengalaman sebelumnya, magma akan mengering dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah hari, dan di bawahnya, akan ada pintu masuk spasial menuju reruntuhan. Setiap ahli dengan firebunyan token dapat menggunakannya untuk memimpin orang. Namun, waktu secara bertahap melebihi ekspektasi, tetapi magma yang menggelinding tidak memiliki niat sedikitpun untuk tenggelam. Dari kelihatannya, magma tidak akan tenggelam lebih jauh lagi. Semuanya, aku bertanya-tanya apakah ada yang mau mencobanya. Jika kamu bisa mengambil kesempatan untuk memasuki reruntuhan terlebih dahulu, peluangmu untuk mendapatkan harta akan meningkat sebesar banyak. Di suatu tempat, seorang lelaki tua berjubah linen melihat sekeliling ke semua orang yang hadir saat dia mengelus janggutnya dengan satu tangan dan berbicara sambil tersenyum. Semua orang yang hadir mendengus jijik ketika mereka mendengar ini. Jumlah orang yang hadir tidak kurang dari dia mengenai benda di dalam magma. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan penuh, siapa yang berani dengan santai berbicara tentang mencoba? Jika mereka tidak berhati-hati, apalagi merebut kesempatan, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ada orang-orang pemberani di dunia. Ketika para ahli yang hadir saling memandang dan mencibir, seorang pria parubaya yang telah mencapai kekuatan sekte sumber bintang tujuh akhirnya keluar dari kerumunan. Dia menatap magma yang mendidih di bawah dan mendengus dingin. Sekelompok fogei tua, ini hanya lapisan magma. Jika kamu benar-benar menginginkannya, tidak akan sulit untuk mengisi daya. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh pria kekar itu tiba-tiba terangkat ke udara di bawah tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri tinggi di atas mulut gunung berapi. Kekuatan jalan agung dengan cepat memadat dan berubah menjadi bola besi besar. Itu melilit tubuhnya seperti dinding besi. Kemudian, itu menabrak magma di bawah. Bang! Bola logam dengan cepat tenggelam ke dalam magma di tengah suara tabrakan yang teredam. Itu berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menghilang. Mata semua orang secara seragam tertuju pada tempat di mana bola logam itu mendarat. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, setelah 10 menit, mereka melihat permukaan magma masih tenang. Pada saat ini, beberapa orang yang mengincar harta karun itu akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai melangkah maju. Setelah ragu sejenak, masing-masing dari mereka menggunakan metode mereka sendiri dan dengan cepat menyerbu ke arah magma di bawah. Tinggi di langit, hanya orang-orang dari pasukan utama yang masih berdiri diam. Mereka menatap magma yang tenang di bawah dan menunggu dengan tenang. Dibandingkan dengan penjaga tunggal atau pasukan kecil, serangan mereka lebih menguntungkan. Uff, engah-engah-engah! Namun, pada saat berikutnya, saat tubuh para ahli yang bergegas menuju magma mendekati permukaan magma, magma yang tenang tiba-tiba berjatuhan. Kedengarannya seperti ombak pecah terdengar di langit. Pilar-pilar besar magma segera melesat ke langit, dan di dalam pilar-pilar api itu ada kadal skala api yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan melengking yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Hampir pada saat yang sama, kekuatan yang tersisa di langit tidak melepaskan kesempatan di depan mereka. Mereka melambaikan tangan mereka, dan aliran cahaya keluar. Tim dari pasukan ini memanfaatkan waktu ketika kadal skala api bertabrakan dengan pakar lain di udara untuk melewati mereka dengan mulus dan terjun ke magma di bawah. Ji-ji-ji-ji! Segera setelah itu, kadal skala api yang tak terhitung jumlahnya di dalam magma dengan cepat melonjak keluar. Yang mulia asal terkemuka dari tim juga mengambil tindakan pada saat ini, dengan mudah memukul mundur monster yang menyerang. Faktanya, mereka bahkan menggunakan kekuatan grid dao mereka yang kuat untuk membuka ruang di sekitar tim, mencegah magma menyerang mereka. Dalam keadaan seperti itulah mayoritas ahli yang menerobos masuk ke pintu-masuk reruntuhan huo banyan dibunuh secara paksa. Adapun sisanya, mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menerobos, atau dengan sedikit keberuntungan, berhasil mencapai dasar magma. Di sana, penghalang energi yang tebal memisahkan kedua dunia. Hanya token di tangan mereka yang memungkinkan mereka melewati dan memasuki reruntuhan. Sementara itu, di kedalaman reruntuhan huo banyan, di dalam gua batu di lembah batu kapur. Di atas pohon huo banyan raksasa, lebih dari separuh energi besar yang menyelimuti huo bersaudara telah menghilang. Hanya bola energi seukuran kepalan tangan yang tersisa, perlahan melayang di atas perut bagian bawah keduanya. Saat keduanya bernafas dan berkultivasi secara sinkron, energi besar yang terkandung di dalamnya berubah menjadi aliran genesis kimurni yang mengalir ke tubuh duo tersebut. Xiao Yan, yang dikelilingi oleh empat api surgawi, duduk bersilah di bawah pohon. Sebagian besar tubuhnya terkubur di bawah lahar merah panas yang mendidih. Masih ada lahar panas yang mendidih perlahan mengalir di dalam retakan. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati, seseorang akan menemukan bahwa frekuensi lava yang mengalir secara bertahap disinkronkan dengan pernapasan Xiao Yan. Begitu keduanya mencapai level yang sama, menelan api akan berakhir. Lebih dari 10 hari kemudian. Di reruntuhan huo banyan, Bai Zijing memimpin tiga orang di belakangnya dan akhirnya tiba di depan sebuah lembah raksasa. Saat dia menatap area misterius yang tersembunyi dalam kegelapan, senyum perlahan muncul dari sudut mulut Bai Zijing. Dengan genggaman tangannya, sebuah peta kuno yang sedikit kusut jatuh ke tangannya. Membentangkannya terbuka, orang bisa melihat titik merah yang sangat mencolok di kedalaman lembah. Tidak sulit membayangkan bahwa benda ini adalah harta karun yang luar biasa. Ayo pergi! Setelah melihat lebih dalam pada peta di tangannya, Bai Zijing dengan lembut berseru. Sosoknya bergerak, dan dia memimpin tim menuju kedalaman lembah. Beberapa saat kemudian, ketika kelompok berempat mendekati kabut hitam yang menutupi langit, Bai Zijing dengan santai membuang peta itu. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan aliran cahaya melesat ke peta. Selanjutnya, dengan getaran samar, kabut hitam yang menutupi lembah menghilang secara diam-diam. Saat kabut hitam menghilang, lembah di depan matanya menjadi jernih. Bahaya yang menyelimuti sekeliling juga menghilang. Tepat di depan garis pandangnya, sebuah gua batu besar mulai terlihat. Ada pohon besar yang layu, dan ada dua titik terang di atasnya. Ada juga! Tatapan Bai Zijing perlahan bergeser ke bawah. Namun, ketika dia melihat sosok yang duduk di bawah pohon layu, matanya yang tersenyum langsung berubah menjadi pembunuh. Suara kemarahan yang rendah dan serak tiba-tiba bergema di lembah. Xiao Yan Bab 1512 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Bai Zijing tidak pernah menyangka sosok Xiao Yan akan benar-benar muncul di tempat ini. Xiao Yan, mati! Saat dia melihat Xiao Yan, mata Bai Zijing langsung dipenuhi dengan kemarahan merah. Dalam kemarahannya, dia mengedarkan genesis ki di tubuhnya tanpa syarat dan melesat ke depan seperti sambaran petir menuju Xiao Yan di gua batu. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Ketika Bai Zijing mengetahui kematian Bai Ruxuan dari Bai Rong, niat membunuhnya yang melonjak hampir membuatnya gila. Sekarang dia melihat Xiao Yan lagi di reruntuhan beringin api, emosi yang telah dia tekan untuk waktu yang lama menyembur ke dalam pikirannya tanpa halangan. Hanya ada satu pikiran di benak Bai Zijing, dan itu adalah untuk membunuh Xiao Yan. Den Tang Tiba-tiba, tubuh Bai Zijing, yang bergegas maju, bertabrakan dengan penghalang besar. Kekuatan tabrakan menyebabkan dia terbang mundur 100 meter, dan saat tubuhnya jatuh, seteguk darah merah tua menyembur keluar dari mulutnya. Baru pada saat itulah tiga orang lainnya yang bergegas menyadari bahwa ada penghalang yang sangat kokoh yang melindungi gua batu. Tingkat ketangguhan yang mencengangkan bahkan menyebabkan Bai Rong merasakan gelombang keterkejutan setelah menyelidikinya secara pribadi. Ini-ini diatur oleh ahli pemujaan sumber. Mungkinkah orang yang menyelamatkan mereka? Bai Rong memutar matanya dan segera memikirkan ahli misterius yang telah menyelamatkan Xiao Yan dan yang lainnya dari tangannya di flowing fireplanes. Jika bukan karena fakta bahwa ada ahli pemujaan sumber di belakang Xiao Yan dan yang lainnya, maka itu pasti orang yang telah menyelamatkan mereka. Pakar yang mulia sumber? Mendengar kata-kata Bai Rong, ekspresi dari dua orang lain di sampingnya berubah, dan ketakutan tanpa sadar muncul di mata mereka. Tapi kemudian, dengusan dingin terdengar di telinga mereka, dan sosok Bai Zijing dengan cepat tiba di depan penghalang. HMPH, apakah dia seorang pemuja sumber atau bukan? Xiao Yan harus mati hari ini. Bai Rong perlahan mengangguk. Saat ini, mereka berada tidak jauh dari Xiao Yan. Jika mereka melepaskan kesempatan ini karena ini, kemungkinan akan menjadi sangat sulit untuk membunuh Xiao Yan di masa depan. Tidak peduli apa, mereka pasti akan menyerang dan membunuh Xiao Yan di tempat ini. Dengan pemikiran ini, Bai Rong perlahan mengangkat tangannya yang layu dan meletakkannya di penghalang di depannya. Saat dia merasakan aura berkobar datang darinya, dia perlahan menutup matanya. Kepingan salju yang melayang dengan cepat berkibar di antara langit dan bumi. Tidak sampai beberapa saat kemudian dia menarik tangannya dan berkata dengan suara serius. Berdasarkan penyelidikan saya, orang kuat misterius itu pasti tidak ada di lembah batu kapur ini. Jika ada orang keempat di gua batu ini, itu tidak akan bisa lepas dari pandangan saya. Tuan muda pertama, jika kita bertindak sekarang dan melenyapkan Xiao Yan, ini pasti akan menjadi kesempatan terbaik. Hu. Bai Zijing sedikit menganggup, senyum sinis. Mata merahnya menatap Xiao Yan di sisi lain penghalang, tangannya mengepalkan tangan, dan pertempurannya ki dicurahkan, membanting kekuatan penuhnya dengan kekuatan penuh dari kekuatan penuhnya. Peng-peng-peng-peng Setelah pukulan pertama Bai Zijing, mereka berempat terus membombardir penghalang dengan pukulan ganas yang tak terhitung jumlahnya. Suara ledakan yang terus menerus sama padatnya dengan tetesan air hujan. Penghalang yang menyelimuti seluruh gua berangsur-angsur bergetar di bawah hirup-pikuk pemboman mereka berempat. Pada akhirnya, retakan kecil perlahan menyebar dari penghalang. Pada saat yang sama, suhu magma yang menutupi tubuh Xiao Yan di dalam gua batu secara bertahap ditarik. Magma yang mengalir di dalam banyak garis retakan perlahan mengalir ke tubuh Xiao Yan saat dia bernapas. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api merah yang perlahan bergabung dengan api surgawi lainnya. Retakan Hampir dua jam kemudian, penghalang padat akhirnya hancur dengan ledakan keras dan jelas di bawah upaya gabungan dari empat, berubah menjadi fragmen genesis ki yang memenuhi langit dan dengan cepat tersebar ke udara. Pada saat yang sama, seluruh gua batu dan Xiao Yan benar-benar terkena tatapan membunuh dari Bai Zijing dan yang lainnya. Xiao Yan, aku ingin kamu membayar hutang darah dengan darah. Dengan raungan tajam, tubuh Bai Zijing tiba-tiba tersentak, dan sosoknya langsung berubah menjadi kilatan petir saat dia menembak ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Dengan mengepalkan tangannya, genesis ki biru dengan panik berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi panah yang tajam. Dengan lambayan tangannya, anak panah itu menusuk ke arah kepala Xiao Yan. Mati Anak panah itu membawa dentuman sonik yang menusuk telinga saat menembus udara kosong. Dengan cepat turun ke arah kepala Xiao Yan. Jika serangan ini mengenai, kemungkinan kepala Xiao Yan akan langsung hancur berantakan oleh panah ini. Namun, tepat ketika ujung panah itu berjarak beberapa inci dari kepala Xiao Yan, sebuah tangan tanpa sadar telah mendarat di tangan yang digunakan Bai Zijing untuk mengambil panah itu. Kekuatan yang mengejutkan benar-benar langsung menjepit tangan yang melambai dengan keras dan tangan yang memegang panah. Segera setelah itu, sepasang mata hitam pekat perlahan terbuka. Pada saat yang sama api merah gelap melonjak dari dalam matanya, gelombang energi yang sangat panas dan kuat tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Bis Tubuh Bai Zijing bergetar hebat saat dia berjuang bebas dari genggaman Xiao Yan. Pada saat yang sama, dia meminjam kekuatan gelombang untuk mundur dengan cepat. Hanya ketika telapak tangan Bai Rong menangkapnya, empat orang di luar gua batu menoleh untuk melihat Xiao Yan, yang perlahan berdiri di bawah pohon yang layu. Auranya Bagaimana sekte sumber bintang tujuh bisa begitu cepat? Dia benar-benar melompat dari sekte sumber bintang empat ke sekte sumber bintang tujuh dalam waktu setengah tahun. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kaget tanpa sadar muncul di wajah Bai Rong dan yang lainnya ketika mereka merasakan Qi yang bergejolak seperti gelombang pasang di dalam tubuh Xiao Yan. Hanya Bai Zijing yang tampaknya memikirkan sesuatu di dalam hatinya setelah berhenti sejenak. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Peta lembah kapur segera mendarat di tangannya. Di peta, ada jejak merah terang di bagian terdalam lembah kapur. Sialan! 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 Kemarahan liar melonjak dari hatinya sampai ke puncak kepalanya. Bai Zijing tanpa sadar mengatukkan giginya dan mengutuk dengan marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa harta karun di dalam peta, yang telah dia bayar dengan harga yang sangat mahal, sebenarnya akan direnggut oleh Xiao Yan, yang telah membunuh keluarganya sendiri. Selain itu, itu bahkan telah meningkatkan kultifasinya hingga tiga bintang. Ini seharusnya menjadi pertemuan kebetulan yang menjadi miliknya, tapi sekarang, semuanya sia-sia. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini dan menggiling tulangmu menjadi debu. Kemarahan Bai Zijing disertai dengan kebencian yang membunuh. Tangannya bersilang saat dia merobek peta di depannya hingga tercabik-cabik. Begitu dia mengangkat kepalanya, tatapannya yang sangat berbisa mengunci Xiao Yan. Kakinya terhempas ke tanah saat tubuh Bai Zijing melesat ke depan seperti bola meriang. Genesis Qi mengalir keluar, membentuk hujan panah yang menutupi langit saat mereka menembak ke arah Xiao Yan. Bab 1513 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Ketika hujan panah yang memenuhi langit melesat ke arah Xiao Yan dari dalam gua batu seperti awan hitam, wajah yang terakhir tenang saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Setelah itu, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tanah di depannya langsung pecah. Banyak pilar api magma naik dari tanah dan berkumpul bersama untuk membentuk dinding magma, menghalangi semua anak panah yang datang ke arahnya. Di belakangnya, Bai Zijing menarik tali busur dan menggunakan kekuatan panahnya untuk menerobos pertahanan di depan Xiao Yan. Magma menyebar, dan sosok Bai Zijing dengan cepat mendekati Xiao Yan. Dalam prosesnya, beberapa anak panah ditembakkan secara berurutan. Sosoknya melintas dan langsung muncul di depan Xiao Yan. Menggunakan busur sebagai pedang, dia mengayunkannya ke arah kepala Xiao Yan. Deng Tang Segera setelah itu, Xiao Yan mengangkat lengan kirinya. Saat dia mengepalkan tinjunya, lapisan magma merah yang bersinar dengan cahaya api dengan cepat menutupi lengannya. Seperti baju besi merah, itu memblokir busur yang berisi kekuatan yang menakutkan. Namun, Bai Zijing sepertinya sudah siap untuk ini. Sosoknya tiba-tiba berubah, dan tiga anak panah yang mengikuti segera mendekati dada Xiao Yan. Yang terakhir memblokir mereka tepat waktu, tetapi di saat berikutnya, kaki Bai Zijing menendang dadanya dengan keras. Tubuhnya segera mundur tak terkendali. Setelah selusin langkah, dia menginjak akar pohon di belakangnya dan menstabilkan tubuhnya. Tabrakan antara keduanya hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Ketika Bai Rong dan dua lainnya melangkah maju, Xiao Yan dan Bai Zijing telah memisahkan jarak di antara mereka. Melihat metode yang digunakan Xiao Yan, Bai Rong tidak bisa tidak mengingat ahli misterius yang telah menyelamatkannya. Omong-omong, ahli misterius itu bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan magma. Melihat keadaan Xiao Yan saat ini, sepertinya dia juga memiliki beberapa pencapaian khusus dalam aspek ini. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa aura berkobar yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Muda Sulung, metode Xiao Yan tidak dapat dinilai oleh ahli biasa. Anda tidak boleh ceroboh. Bai Rong mengerutkan kening dan mengingatkan Bai Zijing. HMPH, dia hanya lawan yang kalah. Kamu hanya perlu menangkapnya. Aku akan membunuhnya secara pribadi dan menawarkannya ke jiwa Ruo Suan. Mendengar ini, Bai Zijing dengan dingin mendengus jijik. Dia telah mendengar sedikit tentang keterikatan antara Xiao Yan dan Bai Rong, tapi bagaimanapun juga, mereka hanya bisa mengatasinya dengan mengandalkan formasi bermutu tinggi. Sekarang, bahkan jika budidaya Xiao Yan telah menembus ke tingkat leluhur sumber bintang tujuh, masih ada celah di antara mereka. Apalagi, ada empat orang di pihak mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh leluhur sumber belaka? Mendengar perintah Bai Zijing, hati Bai Rong mungkin merasa was-was, tapi dia masih dengan cepat berserakan kedua sisi dengan dua lainnya. Mereka berempat mengepung Xiao Yan di bawah pohon. Suasana di alun-alun segera menjadi sangat tegang. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah suram saat melihat mereka berempat mengelilinginya. Dibandingkan sebelumnya, pengepungan hari ini bahkan lebih berbahaya. Tiga leluhur sumber dan satu pemuja sumber menyerang bersama, dan dia tidak memiliki ruang sedikitpun untuk membela diri. Mereka bertiga baik-baik saja, tapi kuncinya adalah Bai Rong. Setelah pelajaran sebelumnya, serangannya hari ini pasti akan sangat kejam. Begitu dia dipukul, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Xiao Yan, tidak peduli metode apa yang kamu miliki, kamu pasti akan mati hari ini. Suasana tegang tidak berlangsung lama. Dengan raungan marah, Bai Zijing memimpin dan menyerbu ke depan. Tubuhnya membalik di udara saat dia mengirim tendangan berat ke bawah. Tubuh Xiao Yan seketika terlempar ke udara, akar pohon di bawah kakinya hancur berkeping-keping dengan keras. Segera setelah itu, Bai Seng dan leluhur sumber bintang enam lainnya mencengkeramnya dari kedua sisi. Saat mereka mendekat, Xiao Yan mengendalikan dua pilar lava untuk menghalangi mereka sebelum dia dengan cepat berlari ke depan. Mencoba pergi. Di udara, mata tua Bai Rong menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dengan tamparan keras, kepingan salju yang memenuhi langit dengan cepat mengembun di depan Xiao Yan, berubah menjadi banyak dinding es yang benar-benar menutup jalannya. Mati. Saat Xiao Yan mengerutkan kening dan membeku, raungan ganas Bai Rong tiba-tiba terdengar di belakangnya. Jantung Xiao Yan berdetak kencang, dan dia dengan tegas menggunakan Raja Utara untuk memblokir serangan yang terakhir sementara dia dengan cepat mengelang. Namun, sosok Bai Zijing muncul begitu saja dan menyerang lagi. Ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia dengan tegas menggunakan teknik rahasia. Kekuatannya tiba-tiba melonjak, dan tubuhnya bergetar hebat, memaksa Bai Zijing mundur sejenak. Apakah itu teknik rahasia? Bai Zijing mencibir dengan jijik saat merasakan aura Xiao Yan langsung meningkat. Dia kemudian memerintahkan Bai Seng dan sesepuh lainnya untuk mengelilinginya sementara dia dan Bai Rong mengejarnya. Namun, Ini aku juga ingin mengejar, tapi kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat daripada tetua Bai Zijing. Leluhur sumber bintang enam tidak bisa menahan tawa pahit saat melihat Xiao Yan, yang bayangannya hampir tidak bisa dikenali. Bahkan Bai Zijing mengatupkan giginya dan mengejar. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatan Xiao Yan sudah sebanding dengan leluhur sumber bintang sembilan. Selain itu, kelincahannya yang aneh keterampilan Dou membuatnya sehingga bahkan seseorang seperti Bai Seng tidak dapat menghadapinya dengan kekuatan penuh. Huh, kamu tidak bisa bersembunyi. Bai Rong dengan dingin mendengu saat mendengar ini. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, udara di dalam gua dengan cepat menjadi sedingin es. Daerah dingin tak berujung. Dinding tanah dan batu di sekitarnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan es tebal setelah teriakannya terdengar. Pecahan es halus terus mengembun di udara. Kecepatan Xiao Yan juga menjadi jauh lebih lambat karena penurunan suhu yang tiba-tiba. Kejar, kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk membalas. Setelah menyaksikan teratai api aneh Xiao Yan, Bai Seng tidak berani sedikitpun ceroboh saat menghadapi Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan ledakan dan memimpin untuk mengejar. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat Bai Seng dengan cepat menembaki. Raja Utara di sampingnya segera menyerang ke depan. Segera setelah itu, sosok Bai Zijing muncul dari ruang kosong di sampingnya. Xiao Yan membalikkan tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Bai Seng. Saat dia mundur, dia tidak ragu untuk menggumpalkan tenda di udara dan menghindari kejaran Bai Rong. Segera setelah itu, dia bertemu dengan leluhur sumber bintang enam yang menyerbu ke arahnya. Kedua belah pihak saling mendekat dan meninju satu demi satu. Setelah keduanya bertabrakan, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sebelum dia dengan kejam mendorongnya ke depan. Segel Sungai Gunung Meskipun leluhur sumber bintang enam tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia masih diledakkan kembali oleh yang pertama dengan satu pukulan karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Namun, pada saat ini, Xiao Yan mendengar suara tajam dari sesuatu yang merobek udara. Tubuhnya buru-buru berbalik ke samping, nyaris menghindari tendangan cambuk yang melewati telinganya. Saat dia mengangkat kepalanya, Bai Zijing mendesak ke depan. Seketika Xiao Yan mundur dengan cepat, telapak tangan yang layu perlahan mendarat di lehernya. Segera setelah itu, kekuatan yang kuat datang dan mencengkeram lehernya dengan erat. Mati! Qi! Tangan Bai Rong meraih leher Xiao Yan. Niat membunuh yang kuat telah muncul di mata tua Bai Rong. Dia baru saja akan membunuh Xiao Yan dengan satu tangan saat cahaya pedang tajam melintas. Tangan Bai Rong, yang meraih Xiao Yan, terpotong bersama sebagian lengannya. Ah! Saat tangisan menyedihkan itu terdengar, embusan angin lainnya bertiup. Tubuh Bai Rong secara aneh dikirim terbang, dan bagian lengannya yang melilit leher Xiao Yan terbakar abis saat api naik dari permukaan tubuhnya. Segera setelah itu, wajah Xiao Yan dipenuhi keringat dingin saat dia dengan cepat menoleh untuk melihat. Di ruang kosong di sampingnya, Xiao Xuan, yang mengenakan pakaian hijau dan memiliki ekspresi tenang dan ramah, sedang berdiri di sana. Bab 1514 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar mengeras saat melihat Xiao Xuan tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, dia mengeluarkan seruan. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan, yang telah pulih, tanpa sadar merasa sedikit tidak yakin. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak terkejut. Xiao Xuan saat ini berdiri di sampingnya, namun dia merasa sedikit tidak mampu menangkap aura yang terakhir. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari orang-orang seperti Bai Rong. He he, sesuatu akan terjadi padamu jika kamu tidak datang. Xiao Xuan tersenyum dan dengan santai melirik Bai Zijing. Dia kemudian melirik leluhur asal Bintang Enam dan memandang Bai Seng, yang sedang bertarung dengan Raja Utara di kejauhan. Dia menghela nafas dan berkata, bahkan tanpa orang itu, tim ini tak terkalahkan di bawah level Origen Venerate. Sepertinya kamu telah menemui sedikit masalah kali ini. Orang-orang dari klan Bai memang sedikit merepotkan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya. Api yang membakar di permukaan tubuhnya berkumpul di telapak tangannya. Matanya sedingin es saat dia menatap Bai Zijing di sisi yang berlawanan. Tanpa Bai Rong, orang ini bukan apa-apa baginya. Kamu tampaknya telah mendapatkan cukup banyak kali ini. Xiao Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat melihat api di telapak tangan Xiao Yan berbeda dari sebelumnya. Yang pertama tersenyum dan menganggup, tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Qi Saat mereka mengobrol dan tertawa, suara angin yang terkoyak tiba-tiba bergema di udara. Melihat lebih, Bai Rong, yang telah dikirim terbang oleh Xiao Suan sebelumnya, sudah berdiri di depan Bai Zijing. Meskipun pendarahan dari lengannya yang terputus telah berhenti, wajahnya yang tua dan keriput tampak sangat pucat saat ini. Ketika Xiao Suan muncul, Bai Rong sudah mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini jelas bukan seseorang yang bisa dia bunuh. Yang paling penting sekarang adalah orang di sampingnya. Tuan muda pertama, sudah berakhir. Ayo mundur dulu, pria di samping Xiao Yan tidak mudah dihadapi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki peluang kurang dari 30% untuk menang melawannya. Saat wajah Bai Zijing berubah antara hijau dan putih, suara Bai Rong tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar ini, ekspresi Bai Zijing langsung membeku. Kemudian, napasnya bergetar saat dia melihat dua orang di seberangnya. Secara khusus, ketika dia melihat Xiao Yan, niat membunuh yang melonjak di matanya bahkan lebih sulit untuk ditekan. Namun, meskipun dia dalam keadaan pikiran seperti itu, situasi saat ini tidak lagi bergantung padanya. Setelah mengatupkan giginya dan dengan paksa menstabilkan pikirannya, dia akhirnya menganggup dalam diam. Pada saat yang sama, Bai Zeng dan Origen Zong bintang 6 dengan cepat kembali ke sisi keduanya. Raja Utara telah dihentikan oleh pilar energi Bai Rong saat dia mengejar. Setelah itu, dia dipanggil kembali ke sisi Xiao Yan. Seolah-olah dia telah melihat niat mereka berempat, Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Apa? Kamu ingin pergi setelah melukai seseorang? Saat suaranya memudar, embusan angin bersiul di udara sekitarnya. Badai bersiul itu seperti pisau, dengan mudah menghancurkan es yang menutupi dinding batu. Pedangki yang cepat dan ganas terukir dalam di dinding batu. Wajah tua Bai Rong berkedut beberapa kali saat melihat ini. Dia menopang satu lengannya dan memblokir Bai Zijing di belakangnya. Dia tidak berani menahan diri saat dia dengan cepat mengedarkan genesis ki di tubuhnya dan berkata dengan suara rendah. Meskipun kamu lebih kuat dariku, aku khawatir kamu akan berakhir dalam perjuangan hidup dan mati jika kamu ingin menahan kami di sini. Aku menyarankan kamu untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, genesis ki yang melonjak keluar dari tubuh Bai Rong, benar-benar menghalangi niat pedang yang mendominasi. Pada saat yang sama, wajah tuanya semakin pucat. Xiao Suan tersenyum tipis saat mendengar ini. Matanya perlahan bertemu dengan mata Bai Rong saat dia dengan lembut berkata, Perjuangan hidup dan mati, atau sebutir telur membentur batu, kita baru akan tahu setelah mencobanya. Ji Saat berikutnya, Xiao Suan melambaikan jari pedangnya, dan pedang penghancur bumi ki tiba-tiba menyapu, menebas ke arah Bai Rong seperti pisau panas menembus mentega. Pada saat yang sama, Bai Rong bertindak. Dengan kekuatan penuhnya, genesis ki putih biru memadat menjadi piton raksasa di kehampaan di atas kepalanya. Itu mendesis ke langit, lalu melambaikan ekornya yang besar dan bertabrakan dengan pedang ki yang masuk. Lindungi tuan muda dan pergi dari sini? Pada saat yang sama, raungan datang dari mulut Bai Rong. Tiga orang di belakangnya segera bergerak dan bergegas keluar dari gua. Ledakan Ledakan yang mencengangkan meletus dari titik tabrakan antara piton raksasa dan pedang ki. Xiao Suan dengan santai memblokir gelombang energi yang menyapu, dan dia dan Xiao Yan melihat ketiga orang yang dengan cepat melarikan diri. Yang pertama mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin. Ingin pergi? Tetaplah! Saat tangan Xiao Yan naik dan turun, sebuah pedang besar muncul entah dari mana di ruang kosong tidak jauh di depan kelompok Bai Zijing. Setelah itu, itu dimasukkan dengan berat ke dalam tanah. Itu seperti tembok tinggi yang membentang melintasi tanah, menghalangi jalan mereka bertiga. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengirim Raja Utara untuk mengejar kelompok Bai Zijing, yang dengan cepat melarikan diri. Mati! Kemudian, saat Xiao Suan menyerang, Bai Rong tiba-tiba bergegas maju, membentuk segel di atas kepalanya dan membantingnya ke Xiao Yan. Xiao Suan dengan dingin mendengus. Keras kepala! Xiao Suan dan Xiao Yan tak berdaya mundur beberapa langkah. Bai Rong, di sisi lain, menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat melintas di belakang mereka bertiga. Hatinya tenggelam ketika dia melihat pedang besar di depannya. Kekuatan Xiao Suan sebenarnya di luar dugaannya. Kekuatan Xiao Suan jelas di luar dugaannya. Kekuatan Xiao Suan jelas di luar dugaannya. Kekuatan Xiao Suan jelas di luar dugaannya. Sialan, dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa menembus pertahanan ini dalam waktu singkat. Ekspresi wajah lamanya sangat suram saat dia melirik Xiao Yan dan Xiao Suan di kejauhan. Segera setelah itu, matanya tertuju pada sumber zong bintang enam di depannya. Setelah itu, tangisan menyedihkan bergema di atas lembah batu kapur saat Xiao Yan dan Xiao Suan mengangkat mata mereka. Bai Rong benar-benar menggunakan lima jarinya sebagai pisau di belakang master sekte bintang enam dan menusuk perut bagian bawahnya. Dia berhenti sejenak, dan kemudian dengan keras melemparkan tubuh master sekte bintang enam ke arah pedang raksasa di depan mereka. Ledakan Energi mengerikan menyapu keluar dari pedang raksasa di tengah ledakan yang mengguncang bumi, dan itu langsung meratakan semua rintangan di depannya. Orang gila ini, dia bahkan tidak akan membiarkan orangnya sendiri pergi. Xiao Suan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan jijik saat melihat betapa kejamnya Bai Rong. Pedang ki melonjak di sekelilingnya, dan sosoknya secara aneh menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Bai Rong dan dengan dingin berkata, Aku pasti tidak akan membiarkan orang yang kejam seperti mu meninggalkan tempat ini hari ini? Namun, Bai Rong malah tersenyum ganas di hadapan teguran dingin Xiao Suan. Tangannya, yang berlumuran darah segar, terkepal erat. Matanya yang memerah secara bertahap menyapu bola balik antara Xiao Suan dan Xiao Yan di kejauhan. Nafasnya tiba-tiba menjadi lebih kasar. Haha, sejak putra makota mati di tanganmu, aku sudah menjadi mayat berjalan di dunia ini. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kalian berdua tidak dilenyapkan, kamu pasti akan menjadi musuh besar klan Bai Ku di masa depan. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak tinggal di sini bersamaku selamanya? Begitu tawa biadab bergema, tubuh keriput Bai Rong tiba-tiba membengkak. Dalam waktu singkat beberapa nafas, dia telah berubah dari seorang lelaki tua kurus menjadi monster yang kembung. Dari kelihatannya, dia bisa meledak kapan saja. Orang ini, sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Suan segera mengerutkan kening. Melihat Bai Rong sudah menjadi seperti ini, jika ini terus berlanjut, bahkan mereka akan terpengaruh. Hahaha, Xiao Yan, aku mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku pasti akan membunuhmu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Bai Rong, yang tubuhnya telah membengkak ekstrim, berbalik dan menatap Xiao Yan dengan sepasang mata merah yang secara bertahap menonjol keluar dari rongganya. Tubuhnya melintah saat dia dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Xiao Yan. Di belakangnya, wajah Xiao Suan langsung menjadi gelap saat melihat ini. Niat membunuh yang menentukan terkondensasi di matanya, dan kemudian dia mengepalkan tangannya. Dalam sekejap cahaya, Serene Orchid Sword muncul di tangannya. Dengan pikiran, aura pedang memadat dalam sekejap mata. Ditemani oleh gelombang halus pedang ki, tubuh Bai Rong, yang hampir mengejar Xiao Yan, terpotong setengah di pinggang. Bab 1515 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian. Bai Rong mati di bawah pedang Xiao Suan. Namun, energi liar dan keras yang meletus dari tubuhnya saat dia akan mati masih membuat Xiao Yan terbang. Tubuh Xiao Yan mendarat dengan menyedihkan di tanah. Rasa manis berdarah segera melonjak dari tenggorokannya. Dia meringkuk sudut mulutnya dan darah segar mengalir ke bawah. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli Yuan Zun yang bermartabat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa diremehkan. Meskipun dia telah mati, kekuatan yang dia keluarkan di saat-saat terakhir masih bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditahan oleh Xiao Yan. Setelah berurusan dengan Bai Rong, Xiao Suan berbalik dan melihat keluar dari lembah batu kapur. Bai Zijing dan Bai Seng sudah menghilang dari pandangannya. Xiao Suan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Sayang sekali mereka berdua kabur. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu bahwa kita adalah pelakunya. Belum tentu. Xiao Yan menyeka darah di sudut mulutnya dan dengan cepat menelan dua pil. Dia melangkah maju dan tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Suan. Meskipun Bai Zijing melarikan diri, orang lain tidak akan bisa. Xiao Yan berbalik dan mengalihkan pandangannya ke seberang lembah. Setelah memastikan arah tertentu, dia memimpin dan terbang ke arah itu. Di belakangnya, Xiao Suan mengangkat alisnya, seolah dia mengerti sesuatu. Sesaat kemudian, keduanya tiba di sebuah kol di pegunungan. Pada saat ini, Bai Seng dipukuli sampai dia berulang kali dipaksa mundur oleh Raja Utara. Dia terluka parah. Ketika dia melihat Xiao Yan dan Su Eying, yang telah bergegas, wajahnya yang awalnya pucat langsung kehilangan semua warnanya. Xiao Suan mengangkat pedangnya. Ekspresi Bai Seng berubah drastis dan dia buru-buru berteriak, tunggu. Anda adalah pemuja asal. Jangan bilang kamu akan bertarung. Petik 2 Bising Namun, sebelum kata-kata Bai Seng terdengar, dia diayunkan oleh aura pedang dari Xiao Suan. Xiao Yan di samping mendengus dingin. Dia memanggil Raja Utara kembali dan mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya. Segera setelah itu, cincin penyimpanan terbang keluar dari tubuh Bai Seng dan dipegang di tangannya. Setelah menghadapi masalah ini, Xiao Yan dan Xiao Suan menunggu dengan tenang di depan pohon beringin api. Setengah hari kemudian, jejak energi terakhir yang mengambang di depan huo bersaudara diserap ke dalam tubuh mereka. Setelah sekian lama, keduanya membuka mata. Cahaya berapi-api meluap, dan aura mereka telah sepenuhnya melangkah ke tingkat leluhur asal. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tanpa sadar mendecahkan mulutnya saat dia merasakan aura yang hanya dimiliki oleh seorang ahli dari kelas asal Zhong di dalam tubuh mereka. Lagi pula, banyak orang di benua itu telah berlatih dengan sekuat tenaga sepanjang hidup mereka untuk mencapai level ini. Pada akhirnya, mereka terjebak di puncak kelas origin Huang sampai kematian mereka. Kemungkinan kedua orang ini ditakdirkan untuk menjadi ahli di level ini saat kekuatan mereka menembus kelas origin Huang. Kehidupan yang begitu berbeda benar-benar menyebabkan seseorang merasakan segudang emosi. Ketika saudara kandung turun dari pohon dan melihat Xiao Yan dan Xiao Xuan di sampingnya, ekspresi wajah mereka sedikit terkejut. Segera setelah itu, kelopak mata mereka diturunkan saat mereka menjadi diam. Sosok Huo King muncul di benak mereka ketika mereka tertidur dan memberi tahu mereka segalanya. Meskipun terkejut, mereka masih tidak berani percaya bahwa mereka tidak dapat melihat Huo King ketika mereka bangun. Xiao Yan hanya bisa mengadopsi sikap pengertian terhadap perasaan kakak dan adik saat ini. Dia diam-diam menunggu di samping sejenak sebelum Huo Xing adalah orang pertama yang pulih dari suasana hatinya yang sedih. Suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, Tuan Xiao Yan, kakek Huo King ingin kami mengikutimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengangguk dengan lembut dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling dan perlahan berkata, kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Memang, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tanpa perlindungan kabut hitam, orang-orang di luar akan segera masuk ke sini. Jika kamu tidak punya rencana untuk saat ini, kamu bisa pergi bersama kami dulu. Jika kamu punya ide di masa depan, kamu bisa pergi ke tempat lain. Saudara-saudara Huo saling berhadapan ketika kata-kata ini diucapkan. Tangan halus Huo Xin memeluk lengan kakaknya. Dia tampaknya menunggu jawabannya. Huo Xin juga merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Lagi pula, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, terlalu dibuat-buat bagi mereka untuk bertahan hidup di wilayah tengah di mana banyak ahli hadir dengan kekuatan mereka saat ini. Sekarang Xiao Yan bersedia membantu mereka, terlebih lagi, dia adalah seseorang yang dipilih secara pribadi oleh Huo King, mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menolaknya. Kelompok empat beristirahat di gua untuk sementara waktu, dan kemudian di bawah pimpinan Xiao Suan, mereka dengan cepat bergegas menuju pintu keluar reruntuhan banyan api. Namun, tidak lama setelah mereka berempat meninggalkan lembah batu kapur, sebuah kelompok bergegas dari kanan di ujung garis pandang mereka. Target mereka tidak diragukan lagi adalah lembah kapur. Apakah itu, klan Ooyang, orang-orang ini benar-benar memperhatikan klan Bai? Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Melihat penampilan terlambat klan Ooyang, sepertinya mereka tidak ada di sini untuk mengambil sisa. Jika Xiao Yan dan Xiao Suan tidak tiba tepat waktu, orang-orang ini akan langsung merampok Bai Zijing dan yang lainnya setelah mereka berhasil. Di permukaan, tiga klan besar setara dan menjaga jarak satu sama lain, tetapi perampokan semacam ini benar-benar dilakukan secara rahasia. Xiao Suan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia dengan cepat melirik kota bobrok di bawah dan berkata, cobalah untuk menghindari mereka sebisa mungkin. Tidak apa-apa bertemu mereka secara normal, tapi sekarang sulit untuk mengatakannya. Oke. Xiao Yan menganggu. Dia berkomunikasi dengan Huo Xing dan Huo Xin di belakangnya. Beberapa dari mereka dengan cepat turun ke kota di bawah. Masing-masing dari mereka menyembunyikan aura mereka dan diam-diam bergegas maju. Setelah beberapa saat. Hah. Dalam tim yang bergegas melintasi kota, seorang lelaki tua tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Di sampingnya, Ouyang Miao juga berhenti dan bertanya dengan bingung. Penatua Ming, apakah ada gerakan? Pria tua bernama Penatua Ming sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Aku memang merasakan aura yang sangat rahasia tadi, tapi itu hanya sesaat sebelum benar-benar menghilang. Tiba-tiba menghilang dari akal sehatmu. Apakah itu sumber soverein? Ouyang Miao mengerutkan kening dan dengan cepat melihat ke arah lembah batu kapur. Dia kemudian dengan curiga memindai kota di bawah. Penatua Ming perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak juga. Saya dapat melihat bahwa itu adalah seseorang yang baru saja memasuki sekte sumber, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba menghilang. Petik 2 Alis Ouyang Miao sedikit mengendur saat mendengar ini. Saat pikirannya berputar dengan cepat, sekte sumber tingkat tinggi di belakangnya tiba-tiba berkata, Sebenarnya, tidak sulit untuk menentukan. Oh! Ouyang Miao mengangkat alisnya dan memandang yang terakhir dengan penatua Ming di sampingnya. Orang itu terus berbicara. Sebelumnya, ketika kita bertemu Bai Zijing, orang itu dalam keadaan menyesal. Para penjaga di sampingnya juga telah menghilang. Mungkin mereka telah menemukan sesuatu di lembah batu kapur yang menyebabkan vitalitas mereka menjadi sangat rusak. Aura tadi mungkin telah rusak. Ditinggalkan oleh pengawalnya yang sekarat. Kebetulan tetua Ming merasakannya. Alis Ouyang Miao sangat rileks saat mendengar ini. Kata-kata ini masuk akal. Apalagi, mereka tidak mengetahui situasi pasti di lembah batu kapur. Jika mereka membuang-buang waktu di sini karena aura yang tak terlukiskan, sepertinya mereka puas tinggal di sudut mereka sendiri. Baik, tinggalkan dua orang untuk mencari pemilik aura itu di luar lembah batu kapur. Jika ada orang luar yang mendekat, bunuh mereka semua. Sisanya, ikuti aku ke lembah batu kapur. Setelah ragu-ragu sejenak, Ouyang Miao segera membuat pengaturan. Hanya menyisakan dua anggota sekte sumber bintang tujuh untuk menjaga perimeter sementara sisanya segera menuju ke lembah batu kapur. Pada saat yang sama, di sudut tertentu kota di bawah, Huo Xin meringkuk di pelukan kakaknya Huo Xin dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Aura yang Penatua Ming rasakan sebelumnya adalah dia. Untungnya, Xiao Xuan telah bertindak tepat waktu untuk menutupinya dan mencegah orang itu mengunci posisinya. Kalau tidak, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada masalah jika mereka bertemu. Setelah beberapa lama, Xiao Xuan membenarkan bahwa para ahli itu telah pergi. Saat itulah dia tersenyum pada Huo Xin dan dengan lembut berkata, Gadis kecil, tidak apa-apa sekarang. Ayo pergi. Huo Xin dengan lembut mengangkat Huo Xin, yang tubuh halusnya gemetaran. Tangannya dengan lembut menghibur punggungnya. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Dia segera menjentikkan jarinya dan gumpalan api batuan vulkanik berwarna merah tua terbang keluar. Itu menari dengan lembut di ruang kosong di depan wanita muda itu, memancarkan aura hangat. Perasaan akrab itu juga menyebabkan hati Huo Xin menjadi tenang dengan cepat. Seminggu kemudian, kelompok Xiao Yan berhasil meninggalkan Fire Banyan Ruins. Ketika mereka melewati magma, apakah itu karena Fire Banyan bersaudara atau karena aura api batu vulkanik di tubuh Xiao Yan, binatang buas itu tidak menghentikan mereka. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah, dan bahkan Xiao Xuan menghela nafas lega. Orang harus tahu bahwa bahkan dengan kultifasinya, ketika dia melewati magma, dia sakit kepala karena aliran kadal skala api yang tak ada habisnya. Hanya ketika beberapa dari mereka menerobos gelombang, Xiao Yan menoleh untuk melihat penghalang energi yang padat dan tebal di kedalaman magma. Baru saat itulah dia menoleh untuk melihat Xiao Xuan dan memuntahkan keraguan yang ada di hatinya sepanjang jalan. Leluhur, ketika kamu datang ke sini, kamu tidak memiliki token Banyan Api kan? Kalau begitu, bagaimana kamu bisa masuk? Xiao Xuan pertama kali terkejut ketika mendengar ini. Segera setelah itu, dia menatap Huo bersaudara dengan tatapan aneh dan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman. Begitu dia berbalik dan terbang ke langit, Gumaman pelan mengalir keluar dari antara bibirnya. Meledak